Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode sebelumnya kita sudah latihan 4 progresi dari 4 chord Kemudian dengan pola iringan tangan kiri ada 3 Ada yang satu jari, ada yang oktav dan oktav dengan sisipan note kelima Semua itu adanya di posisi satu Jadi seperti ini, satu, enam, mulainya chord tingkat satunya di posisi satu Nah, untuk episode ini kita akan mulai chord tingkat satunya di posisi kedua Nah, seperti apa setelah ini Sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng Oke, kita akan mulai dengan posisi kedua Nah, chord yang akan kita mainkan atau progresi yang akan kita mainkan Satu, enam, empat, lima Jadi satunya itu di posisi kedua seperti ini Enamnya mana yang lebih dekat Yang angkat cuma satu jari yang seperti ini Jadi satu, enam, empat, lima Satu, posisinya dua Enam, posisinya tiga Empat, posisi satu Dan lima, posisi tiga Kita akan latih dengan pola iringan tangan kiri Satu note aja yang ini ya Satu, empat Satu, enam, empat, lima Oke Sekali lagi Oke, untuk latihan bersamanya Saya main string dan beat drum Bisa dilihat linknya di deskripsi Jadi langsung kesitu aja untuk latihan Dari mulai tempo lambat sampai sedang Gak terlalu cepat kok Sekarang kita latih untuk tangan kirinya posisi Oktav Jadi oktav Tangan kirinya oktav Kanannya mulai di posisi kedua 1, 2, 3, 4 Terima kasih telah menonton Selanjutnya tangan kiri disisipkan note kelima 1, 2, 3, 4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba progresi yang kedua 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian 5 5, 5 nya kemana? Disini aja ya Jadi turun, geraknya turun 1, 5 6 nya naik 4 nya pindah Satu jari saja Kemudian biar dari 4 nanti ke 1 nya tinggal Gini, tetap disini Pindahnya cuma dua jari aja Oke Kita coba dengan pola iringan pertama 1, 2, 3, 4 Bukin ringan main barengnya Bisa main string dan beat drum Bisa dilihat linknya di deskripsi Pola iringan yang kedua Dengan oktav tangan kirinya Oke sama-sama 1, 2, 3, 4 Ya oke Sekarang dengan pola iringan yang ketiga Menyisipkan note kelima di tangan kiri 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oke Sudah dua progresi Kemudian sekarang progresi yang ketiga 1 4 1 nya tinggal posisi kedua 4 nya posisi satu Kemudian 6 nya posisi ketiga 5 nya posisi ketiga juga Biar nanti dekat kebalik Biar nanti dekat lagi ke C nya Lebih dekat posisi nya gak jauh-jauh close gitu ya 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Sekarang kita coba dengan pola ringan tangan kiri yang kedua dengan oktav. Sekarang kita coba yang ketiga dengan tangan kiri disisipkan note kelima. Nah kita bisa mulai C-nya disini karena kita pakai posisi yang kedua jadi ini masih bisa dipakai. Ini close position jadi posisinya dekat kalau ini kan open jadi lebih terbuka. Nah kita coba yang close position ya. Sekarang progresi yang terakhir yang kita mulai dengan chord tingkat ke-6. A minor mulai posisi kedua ini pertama kemudian berarti keduanya disini ya. 6 4 1 5 6 posisi 2 4 posisi 3 1 posisi 1 5 posisi 2 Kita mulai dari iringan pertama. 1, 2, 3, 4 Untuk latihan barengnya saya pakai string dan beat drum teman-teman main piano itu linknya ada di deskripsi ya. Silahkan untuk latihan dari tempo lambat sampai tempo yang sedang. Oke kita coba dengan pola iringan yang kedua adalah Okta. Jadi bisa mulai disini, bisa mulai disini. Kita mulainya dari sini dulu aja ya. Posisi 2 1, 2, 3, 4 Undur. Sekarang kita coba dengan pola tangan kiri. Pola iringan tangan kiri yang disisipkan nada atau note yang kelima. Jadi seperti ini. Bisa mulai disini. Gitu ya. Kanannya posisi kedua chord tingkat ke-6. 1, 2, 3, 4 Oke kita sudah menyelesaikan 4 progresi chord dengan pola iringan, 3 pola iringan di posisi kedua. Untuk yang posisi ketiganya akan kita bahas di episode berikutnya. Dan untuk latihan minus one nya. Untuk saya main string dan beat drum. Bisa dilihat linknya di deskripsi. Oke terima kasih. Sampai ketemu di episode mendatang. Tetap sehat. Rajin latihan dan anyone can play. Bye bye. Sub indo by broth3rmax